Warga Kelurahan Nelayan Indah Lingkungan 6 Kecematan Medan Labuhan Kota Medan dihebohkan dengan seekor monyet jantan dewasa berkeliaran di permukiman penduduk. Monyet yang diduga peliharaan warga lepas dari kandang berkeliaran menyerang warga. Sedikitnya enam orang warga menjadi korban serangan dan gigitan monyet. Salah satunya seorang bocah 13 tahun. Bocah tersebut diserang monyet saat sedang bermain di halaman rumah. Akibatnya, ia terpaksa mendapat 20 jahitan di kakinya. Nenek duduk di bawah, dia di atas pohon. Abis itu datang si monyet tadi. Rangga, itu monyet mana? Kata itu, enggak ada. Iya, tak enggak lama monyetnya naik. Berapa ekor, Nek? Satu. Terus? Monyetnya naik, dia enggak bisa turun. Mau lompat, ditentangkan monyet itulah kakinya. Warga pun mempersenjatai diri dengan balok kayu, parang, dan jaring untuk menangkap monyet. Namun warga kesulitan menangkap monyet tersebut. Warga berharap petugas BKSD dapat menangkap dan mengevakuasi monyet tersebut.